bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa man wala wa ba'id taib pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang mafhumul kalam fil lugu al-arabiyah mafhumul kalami fil lugu ti al-arabiyah di dalam bahasa arab al-kalam itu memiliki banyak istilah ada al-kalam, ada al-kawul al-laz al-kalim, al-kalima taib, jadi perlu kita mengetahui apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut kenapa kita membahas hal ini ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah kita bahas di pelajaran pertama dari kitab silsilah kemarin di kaedah kitab silsilah kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya al-kalimah tu hiya al-labdu al-ladhi yata'allafu minba' di huruf hija bahwasannya al-kalimah itu pengertiannya adalah hafos yang bersusun dari sebagian huruf ya iya nah sekarang kita akan membahas apa itu perbedaan antara al-kalimah dengan al-kalimah al-kalimah saudara-saudaranya jadi perlu kita mengetahui mustalahat-mustalahat seperti ini karena nanti di dalam kitab-kitab nahu akan disebutkan perbedaan-perbedaannya nanti nah ini maksudnya ini ini begini jadi harus kita pahami ya kita melihat dari dalam pembahasan bahasa Arab al-kalimah itu maksudnya apa karena masing-masing cabang ilmu mengartikan kalam itu dengan pengertiannya yang berbeda-beda sekarang kita akan mempelajari maksud kalam dalam bahasa Arab itu apa ya itu yang insyaallah akan kita lihat di kesempatan kali ini insyaallah yang pertama ada al-kalimah kemudian ada al-kalimah ada al-qawl wal-labs dan ada al-kalimah empat istilah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya sama sekarang perbedaannya di mana kalimat-kalimat ini kata-kata ini maksudnya apa itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini jadi kalau di dalam kitab nanti disebutkan ini adalah paul ini adalah kalimah ini adalah kalam jadi kita paham maksud dari mustolat-mustolat tersebut type kalau di kitab sisi lah itu dikatakan al-kalimah yang dipilih disitu adalah al-kalimah kenapa enggak al-kalam sedangkan di jurumiah dikatakan al-kalamuhuwa kenapa enggak dikatakan al-kalimatuhiya nah jawaban dari pertanyaan itu akan kita bahas di pertemuan ini insyaallah tapi yang pertama al-kalam apa itu al-kalam al-kalam pengertiannya pengertian secara ringkasnya majita ma'afihi amroni sesuatu yang terkumpul di dalamnya dua perkara amron itu mustahna dari kata amrun apa saja dua perkara tersebut al-lafzu wal-ifadah kalau ada sesuatu dan disitu ada lafaznya ada ifadahnya maka dia dinamakan al-kalam sekarang apa itu al-lafzu apa itu al-ifadah kita lihat disini yang pertama al-lafzu al-lafzu al-sawtu al-mushtamilu ala ba'til hurufi sawa'an kana malfuzan biha mutahaddisan biha mutahaddisan biha atau muqaddaron lafaz pengertiannya adalah suara al-mushtamil yang mengandung sebagian huruf-huruf hija'iyah entah lafaz tersebut mutahaddisan biha diucapkan au-muqaddaron atau sifatnya muqaddar muqaddar artinya tidak diucapkan tapi dipahami ya itu kalau kita katakanlah lafaz jadi lafaz itu mujarot suara yang keluar dari lisan kita itulah lafaz untuk misalkan lagi sendawa ngigau ketika tidur itu dinamakan lafaz lafaz itu suara yang keluar itu entah dia memiliki makna apa tidak yang penting dia mengandung sebagian huruf untuk mengatakan a saja a itu mengandung huruf hamzah dan seterusnya itu dinamakan al-lafz jadi ada suara itu dinamakan lafz ada suara entah sifatnya keluar dari lisan atau bentuknya isyarat bentuknya isyarat kemudian yang kedua al-ifadah al-ifadah itu maksudnya apa dia memiliki makna ma yakunu mufidu makna mustaqillan taman yahsunus suku tu'alaihi jadi maksudnya ifadah adalah dia mufidu makna memiliki suatu makna mustaqillan maknanya berdiri sendiri taman sempurna apa maksudnya sempurna yahsunus suku tu'alaihi yahsunus suku tu'alaihi maksudnya boleh kita diam baik kita diam disana kalau kita diam disitu orang tidak akan bertanya-tanya itu maksudnya yahsunus suku kalau kita diam disitu maknanya masih bisa dipahami sama orang ya itu maksudnya jadi al-labdu wal-ifadah itu harus ada dalam satu kata maka baru dia bisa dikatakan sebagai al-kalam ini pengertian secara umum ada pun syarat al-kalam secara umum nanti syarat al-kalam secara terperinci menurut ibnu ajurum insyaallah akan kita bahas di akhir nanti baik jadi al-kalam harus terkumpul dua perkara ini al-labdu wal-ifadah al-labdu itu suara yang keluar dari tenggorokan menggunakan al-ifadah itu makna yang dikandung yah harus memiliki makna dia contohnya disini muhammadun mujitahidun muhammad adalah seorang yang rajin ini namanya kalam kenapa? karena ada lafaznya tapi kalau kalimat ini antum tulis di papan tulis muhammadun mujitahidun tapi gak antum baca maka dia tidak dinamakan kalam itu secara bahasa tidak dinamakan kalam sampai antum ucapkan sampai antum baca ada suara yang keluar baru dia dinamakan kalam itu menurut sebagian ulama ada juga yang mengatakan tulisan itu juga termasuk termasuk kalam ada yang mengatakan seperti itu nalakul lihal bahwasanya muhammadun mujitahidun itu dinamakan kalam karena di dalamnya terkumpul lafaz dan ifadah tidak menyisakan pertanyaan lagi wadah insyaallah itulah al-kalam baik kemudian yang kedua al-kalimah kalau tadi al-kalam sekarang al-kalimah apa yang dimaksud dengan al-kalimah ini pengertian lain nantum bisa pilih salah satu dari dua pengertian bisa di kitab sel-selanya nantum hafalkan yang itu boleh juga hafalkan yang ini mananya sama ya mananya sama hanya susunan kalimat saja dirubah jadi al-kalimah itu ya al-labdhatul wahidatu al-lati tatarak tatarak gabu min ba'dil huruf il hija'iyyati watadullu ala makna juz'iyin ini masuk dengan al-kalimah itu ada satu lafaz al-labdhat itu mufrot dari apa namanya labzun al-labdhatul wahidatu satu lafaz satu bunyi berarti al-lati tatarak gabu yang tersusun tatarak gabu berarti yang tersusun dari sebagian huruf-huruf hija'iyah tidak sampai situ saja watadullu ala makna juz'iyin dan dia harus dan dia menunjukkan makna makna yang juz'iyin makna yang parsial makna yang berdiri sendiri nah itu maksudnya ya jadi kalimah dia lebih simpel dibandingkan dengan al-kalam ya jadi al-kalimah itu lebih simpel kalau al-kalimah hanya satu kata doa dan dia memiliki makna babun kitabun nah itu dinamakan al-kalimah tapi bukan al-kalam karena al-kalam syaratnya apa tadi al-labdhwal wal-ifadah karena babun kolamun belum tentu dia memiliki makna sempurna kecuali kalau digandingkan dengan kalimat-kalimat lainnya kemudian ada catatan sedikit disini terkadang orang menyebutkan lapas kalimah tapi yang dimaksudkan adalah kalam nah dari berarti maksudnya disini apa kalimah terkadang maknanya al-kalam ya orang mengatakan kalimah tapi maksudnya adalah al-kalam karena kalau kalimah menurut pengertian kita tadi itu hanya satu kata saja babun kolamun muhammadun itu kalimah tapi kadang juga lihat disini kot ketemu film udara itu artinya kadang kadang juga lapas kalimah itu di ucapkan tapi maksudnya adalah al-kalam al-kashir perkataan yang banyak contohnya misalkan khotobal khotibu bikalimatin ro'iyatin seorang khotib naik ke atas mimbar dengan berkutbah dengan kalimat yang ro'iyah dengan kalimat yang indah disini apakah masuk akal khotib tadi naik mimbar kemudian mengucapkan satu kata saja misalkan bismillah dia duduk bismillah saja ada dua kata misalkan dia naik mimbar kemudian katakan Allah dia duduk gak mungkin seperti itu maka maksudnya disini kalimah ada sebagai pengganti dari kata kalam kalimah maksudnya adalah al-kalam kadang-kadang seperti itu adapun mana aslinya kalimat itu hanya satu kata jadi khotobal khotibu bikalamin ro'iyin itu sebenarnya tapi terkadang dikatakan seperti itu semisal juga sering kita dengar istilah kalimat tawheed apa kalimat tawheed la ilaha illallah la ilaha illallah udah berapa kata itu berarti bukan kalimah dia gitu kan berarti dilihat dari jumlah hurufnya jumlah katanya kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimah tapi adalah al-kalam seharusnya seperti itu seharusnya seperti itu tapi terkadang dia di campur aduk maknanya kadang kalimah kadang kalam inilah kenapa di jurumnya dikatakan al-kalam di sisilah dikatakan kalimah maknanya sama karena terkadang kalimah juga maknanya al-kalam tapi kalau ingin makna secara tersendirinya makna bagunya yang kita sebutkan tadi contohnya misalkan kitabun ini satu kalimah kolam ini satu kalimah babun satu kalimah misalkan kita katakan kantum nanti buat contoh tiga kalimat selesu kalimah makna tentu tulis kitabun itu satu kalamun satu babun satu begitu ya wadah insyaAllah ya baik kemudian setelah al-kalimah al-qawli wal-labz apa itu al-qawli wal-labz perhatikan disini al-labz al-labz pengertiannya ada tadi sautun yahruju minalfam walayel zam an yakun namufidat lafaz itu kita sebutkan tadi di pertama kali tadi adalah suara yang keluar dari mulut walayel zam dan tidak harus dia memiliki makna itu lafaz ngomel-ngomel moceh-ngoceh atau bayi misalkan dia ngomong-ngomong gak jelas ya moceh-ngoceh gak jelas itu juga dinamakan al-labz gak harus dia memiliki makna kemudian al-qawli al-qawli itu al-labzu ad-dalu ala makna itu adalah lafaz yang menunjukkan atas satu makna jadi lafaz itu bisa memiliki makna bisa tidak tapi kalau dia memiliki makna namanya al-qawli jelas ya jadi lafaz itu suara yang keluar bisa memiliki makna bisa tidak kalau memiliki makna maka namanya al-qawli itulah kenapa kita tambahkan tanda makna disini karena al-qawli al-labzu kalau dia memiliki makna maka maksudnya adalah al-qawli jelas ya baik contohnya misalkan zaidun ini contoh untuk al-qawli karena zaidun ada maknanya maknanya ada seorang laki-laki namanya zaid berdekar berdekar begini dan seterusnya kemudian contoh lafaz bagaimana contoh lafaz apapun yang tersebut sedang ucapkan itulah lafaz entah bagaimana ataupun tidak jelas insyaAllah ya baik kemudian setelah al-qawli ada al-qawli nah ini mungkin yang jarang kita dengar al-qawli sering kita dengar islah jawami al-qawli apa maksudnya al-qawli 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 itu yang tersusun dari tiga kata apa pengertian kata tadi kalimat pengertian adalah al-labdutul wahid al-latita terkabu minbadi al-qawli al-jaya jadi bentuk kompleks dari kalimat itulah yang dinamakan al-qawli jadi dia tersusun dari tiga kata atau lebih jadi batasan minimalnya adalah tiga entah dia memiliki makna sempurna ataupun tidak ada maknanya apa tidak yang penting dia tiga kata atau lebih misalkan al-babu 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 nah itu dinamakan al-kalim meskipun dia tidak ada maknanya al-babu al-babu tidak ada maknanya tiga kata itu jadi kesimpulannya satu kata dinamakan kalimatun kalimatun kalau kita direpkan menjadi tiga tiga kata kemudian kita lebihkan misalkan tiga empat lima seterusnya maka sekumpulan kalimat itu dinamakan al-kalim entah dia memiliki mana apa tidak yang memiliki mana contohnya at-talibul mujidahidu fil-fasli at-talibul mujidahidu fil-fasli ada berapa kata disini ada empat kata dan dia maknanya sempurna tidak menyisakan pertanyaan lagi disini santri yang rajin itu ada di dalam kelas sudah maknanya sempurna tetapi kalau contoh yang tidak memiliki mana intajetahid fitirosa satu dua tiga empat ada empat kata disini ada empat kata lebih dari tiga berarti dia alkalin meskipun dia tidak memiliki makna karena ini maknanya belum sempurna karena kalau kita terjemahkan intajetahid fitirosa artinya jika engkau bersungguh dalam belajar orang masih menunggu lanjutannya jika engkau bersungguh dalam belajar ngapain apa konsekuensi kalau saya bersungguh dalam belajar itu maksudnya jika engkau bersungguh dalam belajar maka engkau lulus seharusnya itu orang menunggu menunggu jawaban lanjutannya kalau orang masih menunggu-nunggu lanjutan dari jawaban menunggu-nunggu jawaban dari kalimat antum atau lanjutan dari ucapan antum maka kalimat itu tidak dinamakan tidak dinamakan al-ifadah tidak sempurna itu itu mana al-al-kalin berarti bisa berbedakan sekarang ya al-kalam dia harus memiliki lafaz dan memiliki makna lafaz dan memiliki makna tidak hanya sebentar bunyi tapi juga memiliki makna kalau al-kalimah itu lafaz hanya satu lafaz saja tersusun dari dari sebagian huruf diajah dan memiliki makna yang terpisah jadi menurut pengertian ini dia sama dengan dengan al-kalam kemudian al-kawul wal-labzu al-kawul itu lafaz yang memiliki makna al-labzu itu bunyi yang keluar dari mulut al-kalim itu sekumpulan dari al-kalimah tiga kemudian setelah kita membahas istilah-istilah yang tepat tadi kita juga penting mengetahui bagaimana kalau kalimat-kalimat itu disusun misalkan kita bun kita susun kita gampung dengan kata as-sarf kita bersarfi jadinya kalimat kita bersarfi itu namanya murakab itu namanya al-murakab al-murakab susunan jadi susunan susunan kata dalam bahasa Arab jadi kalau kita ngomong itu gak mungkin hanya satu kata kita ngomong satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata nah kata-kata yang kita susun itu memiliki jenis-jenis memiliki bentuk-bentuk itu akan kita lihat sekarang apa saja bentuk-bentuknya maka judul bab ini al-murakab dan susunan kalimat dan jenis-jenisnya susunan kalimat ada namanya isna nanti kita lihat al-murakab sendiri pengertiannya adalah paulun mu'allafun min kalimataini awaktar di fa'idatin murakab itu adalah suatu perkataan ya mu'allaf yang terdiri mu'allaf bukan mu'allif ya mu'allaf susunan terdiri dari dua kata atau lebih di fa'idatin dan ada fa'idahnya ada maknanya kita mengucapkan tidak sembarangan sama saja sama saja entah fa'idahnya itu sempurna ataupun kurang maksudnya kurang disitu masih menyisakan pertanyaan baik itu al-murakab nah murakab itu dia punya enam jenis yang di dalam ini adalah bagian enam jenis tersebut al-murakab ini punya enam jenis yang ada namanya al-murakab al-isnadi al-murakab al-idofi al-murakab al-bayani al-murakab al-afi al-murakab al-mazji dan al-murakab al-adadi jadi kalau kita menyusun suatu kalimat dalam bahasa dia tidak akan keluar dari enam bentuk ini kalimat apapun yang hantum susun dia tidak akan keluar dari enam ini entah isnadi idofi bayani atfi masjid dan adadi pasti akan mencakup salah satu ini kalimat apapun yang terbentuk misalkan untuk dapat tugas buatlah kalimat sempurna dari kata ini dan ini maka kalimat yang terbentuk itu tidak akan keluar dari enam bagian ini apa saja kita mulai dari yang paling atas al-isnadi al-murakab al-isnadi al-isnadi itu punya penyandaran kalimat yang disusun dalam bentuk penyandaran dalam bentuk penyandaran contohnya muhammadun mujtahidun al-murakab al-isnadi ini yang dimaksud dengan isnat itu adalah menghukumi sesuatu dengan sesuatu contohnya disini kita akan mengatakan muhammadun mujtahidun kita menghukumi muhammad dengan sifat sifat rajin gitu ya muhammadun tawilun kita menghukumi muhammad dengan sifat tinggi gitu seterusnya ini namanya al-isnadi isnadi artinya menghukumi sesuatu dengan sesuatu ya jadi dalam tarqib al-isnadi dia terdiri dari dua hal musnat dan musnat ilai ada istilahnya musnat ada musnat musnat ilai apa itu musnat musnat itu yaitu mahakam tabihi ala syait yang kita gunakan untuk menghukumi sesuatu ya kalau musnat ilai mahakam itu yang kita hukumi jadi simpelnya musnat itu mujtahidun disini contohnya musnatnya adalah mujtahidun musnat ilaihnya adalah muhammad karena apa karena muhammad kita disandarkan kepadanya sifat mujtahid kan mujtahid itu bisa siapa saja tapi kita sandarkan sifat mujtahid ini kepada muhammad maka muhammad dinamakan musnat ilaih mujtahid dinamakan musnat muhammad yang disandarkan kepadanya sifat ijtihad mujtahid itu sesuatu yang disandarkan kepada kepada yang lainnya ya jadi murokab isnadi al murokab al isnadi inilah yang disebut dengan istilah al jumlah apa al jumlah sering kita dengar istilah jumlah mufidah jumlah mufidah itu bahasa nahunya adalah al murokab al isna al isna al jumlah al mufidah itu dinamakan murokab musnat dinamakan al murokab al isna al murokab al isna terdiri dari minimal dua hal ini yaitu musnat ilaih dan musnatnya itu murokab isna kemudian yang kedua murokab al idofi kesuai dengan namanya idofi berarti penyandaran yaitu matarak minal mudof wal mudof ilaih contohnya kitabun nahwi kitab mudof an nahwi mudofun ilaih jadi susunan kalimat ini bentuknya penyandaran idofi itu penyandaran artinya kitabun nahwi kita sandarkan an nahwu kepada kitab kita sandarkan kitab kepada an an nahwu baik ini jelas insyaallah kita al murokab al idofi kemudian al murokab al bayani al murokab al bayani itu banyak bentuknya bisa dia berbentuk sifat mausub bisa berbentuk takkit bisa juga berbentuk badal ada tiga itu ya kalau kita menyebutkan istilah bayan dalam namu bayan itu maksudnya sifat takkit atau badal kalau kita lihat disini fa zapalibul mujitahidu santri yang rajin itu sukses menang sukses maka disini kita lihat bentuknya disini adalah al bayani al wasfi bentuknya sifat mausub al mujitahidu sifat untuk atta attalibu ini namanya murokab wasfi al bayani atau murokab al bayani al wasfi bisa juga nanti murokab attaukidi murokab attaukidi misalkan kita katakan fa zapalibu kulluhum fa zapalibu kulluhum itu murokab attaukidi namanya atau kita katakan misalkan fa zapalibu muhammadun itu murokab badali namanya jadi intinya murokab bayani itu adalah suatu kata yang mana kata keduanya itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kata yang pertama ya fazanya gak usah dihitung ya yang kita itu talibu karena faza kata kerja tidak dihitung disini al talibu al mujtahidu kata al mujtahidu itu kan untuk menjelaskan kata sebelumnya santri itu lurus santri itu lulus santri yang bagaimana yang mujtahid yang rajin jadi kata rajin itu adalah untuk memperjelas al talib kata yang sebelumnya ini namanya murokab wasfi kemudian selanjutnya ada namanya al murokab al affi sesuai dengan namanya atof berarti tersusun dari maktuf dan maktuf alai kemudian di tengah-tengahnya ada huruf atof nanti ini namanya waw atof jadi ini namanya maktuf ini maktuf alai ini maktuf alai ini maktuf jadi hukum maktuf mengikuti hukum maktuf maktuf alai yang pertama ini maktuf alai yang kedua ini maktufnya dan di tengah-tengahnya ada waw waw atof atau huruf atof karena huruf atof itu tidak hanya waw ada juga huruf-huruf yang lain itu namanya al murokab al affi kemudian selanjutnya al murokab al masji sesuai dengan namanya al masji itu artinya campuran nyampur sesuatu yang seharusnya tidak dicampur tidak murni dia hasil campuran lihat contohnya disini sibawaihu alimun kabirun sibawaih apa sibawaihi karena dia mau sibawaihi alimun kabirun dia mau penyaruh dari sananya seperti itu jadi kata sibawaih itu terdiri dari dua kata siba dan waih istilah waih ini istilah orang Arab sana jadi kalau ada orang akhiran namanya ada istilah waih waih itu gelar kepermatan ada namanya nifta waih dan sebagainya dan nama-nama orang seperti itu sibawaih jadi gelar waih itu kalau dalam apa namanya nama orang india misalkan ada kan salman kan sahrukan seterusnya kalau di ini di persi atau dimana kurang tahu jadi ada sibawaih ada akhiran waih sibawaih adalah seorang alim kabir seorang yang berilmu ilmu seorang alim ulama besar kalimat kata sibawaih ini namakan masjid dalam bahasa misalkan pasar minggu pasar artinya lain minggu artinya lain pasar nama tempat minggu nama hari tapi kita jadikan satu untuk menunjukkan nama tempat maka itulah dinamakan takib masjid atau merokab al masjid kemudian selanjutnya merokab al adadi sesuai dengan namanya adat ada angkanya betul baik itu merokab al adadi itu angka dari 11 sampai angka 19 kalau dia mengandung angka 11 sampai 19 maka dinamakan merokab al adadi bagaimana kalau 21-22 kalau 21-22 ada maksudnya merokab al fi orang itu mengatakan wahid wa ishrun ada wawunya berarti atfi dia tapi kalau ada di itu dari 11 sampai sampai 19 contohnya ro'ayitu ahada asyara kau kabah di salam kisahnya nabi Yusuf saya melihat ada 11 bintang ro'ayitu ahada asyara ahada asyara itu mabni ala fathil jisait dua bagian dari kata ini dia dihukumi mabni ala fathhi ahada fathah asyara fathah type itu adalah murokab al murokabat ini yang kita masuk tadi dengan apa namanya ini yang kita masuk dengan al murokabat wa anwa al murokab susunan kalimat dan macam-macam susunan kalimat dalam bahasa ada yang ada enam ini makanya kalimat apapun yang untuk bentuk tidak akan keluar dari enam enam terkip tadi kemudian tadi kita sudah jelaskan bahasanya kalam itu begini sekarang kita lihat secara terperinci kalam kapan sesuatu dikatakan kalam apa syarat-syaratnya apa syarat sesuatu dikatakan kalam syaratnya menurut ibnu ajurum itu ada empat kalau untuk baca ibnu ajurum kan dikatakan di mata jurumnya apa al kalam hal labzul murokab ul mufidu dil wat kita lihat sekarang satu persatu al kalam dikatakan kalam yang pertama harus harus membentuk lafaz dia harus terucap tidak boleh dengan tulisan tidak boleh dengan isyarat kalau untuk melambaikan tangan itu artinya kemari ada mananya kemari artinya kalau orang melihat atau melambaikan tangan dia akan mendatangi tapi dia tidak dinamakan lafaz kalau dia tidak dinamakan lafaz berarti dia bukan termasuk kalam karena syarat kalam yang pertama dia harus terucap harus mentukon tidak boleh berbentuk tulisan atau berbentuk isyarat saja berarti lampu merah itu tidak dinamakan lafaz karena tidak diucapkan tidak ada suara di situ kemudian dia harus bentuknya keadaannya dalam bentuk merokab merokabnya tersusun harus tersusun dari dua kata minimal atau lebih dua kata Muhammadun kata Muhammadun saja itu dinamakan lafaz karena ada bunyi dinamakan juga kalimah karena ada maknanya tapi dia hanya satu berarti dia bukan kalam perhatikan ya cara menggabungkan penjelasan tadi jadi kata Muhammadun itu bukan kalam karena hanya satu kata karena syarat kalam itu harus merokab 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 itu terdiri dari minimal dua ya kemudian syarat kalam selanjutnya harus memiliki makna dia harus memiliki faedah memiliki makna yang boleh kita diam disitu suku ajakkan PR dan salat zuhur empat rokaat bersama imam panjang tetap itu tidak dinamakan kalam kenapa karena yah yah suku ale kalau kita diam disitu orang masih bertanya-tanya lanjutannya iya jika dia begini-begini maka apa gak ada makanya gitu ya maka dia tidak dinamakan sebagai kalam tapi dia dinamakan lafaz dinamakan merokab dinamakan kata juga dinamakan kalim tapi dia bukan bukan kalam dia kalim tapi bukankah kalam karena kalam dilihat dari kandungan maknanya bagus apa tidak lengkap apa tidak kalau kalim dilihat hanya dari jumlahnya saja kemudian antum katakan jadi kalam itu harus berbentuk wadah syaratnya adalah wadah apa itu wadah yaitu orang yang berbicara yang mengucapkan kalimat tersebut dia harus paham dengan apa yang dia ucapkan kalau dia ngomong melantur misalkan antum orang Indonesia ngomong pakai bahasa Nigeria tidak paham bahasa Nigeria itu antum baca begitu doang maka itu bukan kaum umum bilwadah jadi bukan dinamakan kalam apa yang untuk ucapkan itu tapi kalau orang Nigeria sendiri yang baca kalimat yang baca tadi maka itu dinamakan kalam kalamnya mereka kecuali kalau untuk paham bahasa Nigeria baru dikatakan kalam kemudian ada juga yang menafsirkan bilwadah itu harus pakai bahasa Arab kalau tidak bahasa Arab juga tidak dinamakan al-kalam itu empat dari syarat al-kalam kalau di awal tadi kita katakan kalam itu minimal ada al-labzu wal-ifadah kalau disini ada tambahan dua al-merokab dan al-al-wadah baik kemudian anwa'ul kalam ini yang sudah kita bahas di kitab sisilah kemarin jenis-jenis kalam itu ada apa saja dalam bahasa Arab al-kalam itu ada apa saja kalau dalam disisilahkan kita katakan al-kalimah anwa'ul kalimah anwa'ul kalimah kalau di matajirumnya kita katakan al-kalam wa aqsa muhu salah satun ismun wa fi'lun ja'ali maknan dan seterusnya type anwa'ul kalam itu ada tiga ismun wa fi'lun wa wa harfun ismun madalla ala maknan aw syai'in wala yata'allaku biz zaman isim adalah apa yang menunjukkan atas makna atau sesuatu dan dia tidak terkait dengan waktu perhatikan sesuatu yang menunjukkan atas makna makna itu adalah sesuatu yang sifatnya imajiner yang tidak bisa antum rabah sesuatu yang tidak bisa antum lihat rasakan atau deskripsikan ya itu namanya makna misalkan mengatakan kesungguhan perjuangan 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 itu warnanya apa gak tahu antum tapi dia isim apa bukan kata perjuangan isim tapi kalau anda katakan roti antum ada bayangan roti itu bentuknya begini begini tapi kalau menyebut perjuangan itu imajiner kata yang imajiner itu namanya makna dalam bahasa Arab atau sya'in atau sesuatu nah sya'in ini yang mencakup semua benda tadi meja kursi roti itu sya'in jadi kalau ada satu kata kemudian antum terjemahkan dia memiliki mana benda yang imajiner atau benda yang bisa antum lihat dan dia tidak terikat dengan waktu maka itulah isim ini catatan keduanya adalah tidak berkaitan dengan waktu maksudnya apa maksudnya antum tidak memahami ada waktu disitu ketika anda mengatakan roti antum tidak bisa mengatakan bahwasannya roti itu hari ini besok atau seterusnya tidak bisa tidak bisa menentukan disitu tapi kalau anda mengatakan pergi pergi bisa antum pahami disitu telah pergi akan pergi atau sedang pergi tapi kalau roti tidak ada sedang roti akan roti telah roti tidak ada itu maksudnya laya ta'alak bis zaman contohnya zaidun ini contoh syai' syajaratun ini juga contoh syai' karena zaidun itu bisa antum lihat bisa antum bayangkan orangnya seperti apa syajaratun pohon antum bisa bayangkan warnanya seperti apa bentuknya begini tapi kalau sobrun artinya kesabaran ini makna makna dia sobrun itu makna kesabaran kesabaran itu warnanya apa persegika atau jajar genjang atau trapezium bentuknya kita tidak tahu karena dia sesuatu yang imajiner kemudian fi'il itu sesuatu yang menunjukkan hadath hadath artinya amal perbuatan kalau isi tadi madalah ala maknan atau syai' kalau ini madalah ala hadath saja menunjukkan suatu perbuatan dan dia terikat dengan waktu contohnya nasoro nasoro fi'il madhi dari kata nasoro ini bisa kita ambil dua makna apa saja hadatha an-nasoro terjadinya pertolongan itu juga zaman al-madi kita tahu juga dari situ bahwasanya waktunya telah lampau jadi setiap fi'il dia bisa antum pahami dua makna ini terjadinya perbuatan itu dan waktu terjadinya kapan ketika mengatakan zahabah antum paham dari kata zahabah itu bahwasanya terjadi perbuatan namanya zahabah dan perbuatan itu terjadi waktunya di masa lampau kalau anda mengatakan katabah kalau anda mengatakan katabah maka antum pahami disitu bahwa ada dua hal yang antum pahami yang pertama bahwasanya perbuatan katabah itu terjadi kemudian yang kedua terjadinya di zaman lampau kemudian harfun harfun secara bahasanya ujung tapi kalau dari segi ilmu bahasa harfun itu adalah yang tidak memiliki makna dari dirinya sendiri maksudnya kalau dia berdiri sendiri tidak punya makna dia dia harus menempel dengan sesama huruf atau dengan fiil atau dengan isim kalau dia berdiri sendiri maka dia tidak memiliki makna dan dia digunakan huruf itu digunakan untuk untuk mengikat untuk menyambung antara isim dan fiil kalau kita mau menyambung isim dan fiil atau isim dan isim fiil dan fiil atau jumlah wafidah dengan jumlah wafidah kita gunakan huruf contohnya an-fi'ilah al-ba' untuk mengatakan Muhammad pergi ke masjid pasti untuk pakai huruf disitu karena kata Muhammad itu isim pergi itu fiil ke masjid masjid itu juga isim maka kata pergi dan isim dan apa namanya isim dan fiil yang ada di kalimat tersebut kita sambung dengan menggunakan huruf jadi istilahnya huruf itu adalah partikel terkecil dalam satu kalimat yang fungsinya tidak bisa kita sepelekan juga walaupun dia kecil fungsinya untuk menyambung misalkan kita katakan Muhammad pergi ke masjid Zahabah Muhammad Ilal Ilal Masjid coba hapus huruf jarnya Ilal tadi Zahabah Muhammad Masjid kalimatnya kacau jadinya jadi harf itu penting dia meskipun dia tidak memiliki mana kalau dia berdiri sendiri harus menempel dengan dengan selainnya bisa dengan isim atau dengan dengan fiil baik kemudian yang berkata dengan isim kita bahas satu persatu keistimewaan masing-masing kesimpulan isim kesimpulan fiil dan kesimpulan isim dan fiil kalau kuruf sudah kalau bukan isim dan fiil maka dia kuruf isim yatamai yazu anghoiri minal kalimat fiannahu yukkinu tanbinuh isim itu istimewa dia kita membedakan isim dari yang lain dari fiil bahwasannya isim itu yukkinu tanwinuhu bisa ditanwin kalau bisa ditanwin maka dia isim kemudian yang kedua yukkinu jaruhu bisa dijarkan bisa dikasrahkan yang bisa dikasrahkan itu hanya isim yukkinu idukholu al-alai mungkin kita masukkan aliflam ke sana kita pun kita masukkan aliflam jadinya al-kitabu berarti al-kitabu adalah isim kemudian yukkinul isnadu ilai mungkin kita menyandarkan kepadanya kita jadikan sebagai mudaf atau mudafun ilai kita jadikan sebagai sifah mausum boleh yang bisa dijadikan sebagai mudaf itu hanya isim gak bisa untuk mengatakan fiil sebagai mudaf gak ada istilahnya fiil untuk jadikan sebagai mudaf jadi tidak boleh fiil dijadikan sebagai sebagai mudaf baik yang bisa jadikan sebagai mudaf atau bisa disandarkan isnaf istilahnya itu hanyalah hanyalah isim baik kemudian istimewaan isim selanjutnya yukkin idukhol harfun nida'alai mungkin kita panggil tidak mungkin kita memanggil kata kerja wahai pergi bagaimana wahai pergi wahai Muhammad wahai Zaid wahai Fatima bagaiknya bisa berarti dia adalah isim kemudian kalau fiil apa yang semewaannya semewaannya dia itisalu biya ilmu khatobah dia bisa nyambung dengan ya ilmu khatobah contoh kata tazhabina mana ya ilmu khatobahnya ini ya ya ini tazhabina ya yang ini dinamakan apa ya ilmu khatobah dan dia hanya ada di domir anti fiil mudore anti tadhabina kemudian itisaluhu bita'il fa'il dia nyambung dengan takfa'il takfa'il itu contohnya zahabtu zahabti zahabta zahabtu itu namanya takfa takfa'il ini dia tu ini kemudian itisaluhu bita'il ta'nis dia bisa nyambung dengan tak-ta'nis tak-ta'nis itu di domir hi hiya hanya ada di domir hiya saja zahabat skoro'ats jalasat tak esukun ini namakan tak-ta'nis tak yang menunjukkan atas sifat muan muan nas kemudian itisalu binu nitaukit kalau bisa nyambung dengan nuntaukit maka dia adalah fiil jadi isim tidak boleh untuk masukkan nuntaukit nanti tidak ada isim ketemu nuntaukit nuntaukit disini contohnya idhaban nah ini dia nuntaukit itu sendiri bisa ada di fiil mudore dan fiil fiil amr ini fiil amr contohnya idhaban nanti insya Allah akan ada pembatasan tersendiri untuk nuntaukit jadi empat ini adalah istimewan fiil dia bisa nyambung dengan tak-fa'il bisa nyambung tak-taknis nuntaukit dan yak muha muha tobah baik itu terakhir pembahasan kita insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan antum hubungi anda di nomor ini antum tulis di kolom komentar atau antum diskusikan di grup whatsapp jika ada pertanyaan masukkan antum koreksi silahkan hubungi anda di nomor ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kaedah yang kedua dari pelajaran yang kedua di kitab sisilah kita tutup dengan doa kapal majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati